Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai Ini ya, masih mengenai yang ada di dalam diri kita ya Karena memang kita berusaha memahami untuk mengenal diri kita ya Mengenal diri yang sejati, nah seperti itu ya Jadi ini ya, di dalam diri kita itu kan ada beberapa komponen ya Piranti-piranti atau alat-alat ya yang bisa kita gunakan semaksimal mungkin Untuk tujuan yang positif ya, yang baik ya Nah itu salah satu diantaranya kan kita ini ya Kitab suci ya, kita kan sebagai umat muslim ya Nah itu kan ada tuntunan, tuntunannya bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam Dan juga diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman Ya kan, nah selain itu juga sebagai penyembuh atau obat bagi orang yang sakit Nah itu juga kalau dijabarkan ya satu-satu itu juga banyak sekali ya Dan gak hanya Al-Quran itu gak hanya sebagai fungsi itu saja ya Sebagai rahmat bagi seluruh alam Sebagai penyembuh atau obat, sebagai petunjuk Dan itu banyak sekali ininya Gak hanya tiga itu ya sebenarnya Nah terus disini kita akan membahas ya Mengenai hati kita ya Apa yang ada di dalam diri kita itu kan ada hati, ada kolbu Nah di video yang kemarin saya udah sharing mengenai sedikit ya Pemahaman mengenai hati Struktur hati dan roh Nah ini juga masih ada kaitannya ya Kita dengan Al-Quran itu kita mengutip Belajar sedikit ya Mengenai makna dari huruf hijayah Dan ini juga sebenarnya huruf Kayak huruf Jawa gitu kan Honocoroko, huruf hijayah ya Di dalam Al-Quran, Alif, Bata, Sa Itu juga sebenarnya kalau kita belajar ilmu huruf Itu satu huruf aja Itu maknanya udah sangat luas sekali Ada maknanya, ada isinya, ada tafsirannya Kalau ditafsirkan pun itu Satu huruf Alif itu juga teramat sangat tinggi Dalam dan sangat luas sekali makna dari Alif itu Ya huruf Bata, Sa Itu satu-satu itu mempunyai makna tersendiri Mempunyai arti tersendiri Ya mungkin di dalam Al-Quran Tidak dijelaskan ya Tidak ada Dalam artian Gak ada terjemahannya Kayak Alif, Lam, Ro Alif, Lam, Mim, Yasin Itu gak ada terjemahannya Gak ada artinya gitu Gak ada isinya Terjemahan apa artinya Tapi kalau kita belajar ilmu huruf Itu sebenarnya ada Setiap persatu huruf itu Makna dan tafsirannya itu apa isinya Dan makna yang tersurat dan yang tersirat itu apa Nah ini ada kaitannya ya Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang beriman Nah kita disini akan membahas tiga huruf ya Jadi itu yang memang harus kita terapkan ya Huruf, satu huruf dalam Al-Quran aja Kalau kita belajar kupas secara maksimal Itu maknanya luas sekali Banyak banget dan itu bisa diterapkan Di dalam diri kita Ya jadi satu huruf aja itu mempunyai makna yang Luar biasa ya Dan itu mempunyai kekuatan energi juga Kalau kita aplikasikan, kita masukkan, kita terapkan di dalam diri kita Nah yang akan kita bahas disini ya Itu mengenai Jim, Ha, Ho Nah tiga huruf itu Di dalam ilmu Torekoh atau ilmu Tasawuf ya Meskipun Jim, Ha, Ho itu hanya berdiri sendiri Jim, Ha, Ho satu huruf yang bentuknya sama Tetapi titiknya berbeda Itu pun mempunyai makna dan arti yang berbeda juga Ya kita kalau belajar ilmu huruf dan ini ya Ilmu Torekoh ya itu ada maknanya tersendiri Dan Jim itu juga maknanya sangat luas sekali Ya jadi kita Membahas mengenai Jim, Ha, Ho ya Jadi kita mulai ya Untuk kita bisa menuju ke Jim Ya untuk bisa menjadi Jim Menjadi Jim ya, huruf Jim Itu kalau dalam bahasa Torekoh ya Bahasa Tasawuf, Jim, Ha, Ho itu adalah Ho, kita mulai dari Ho dulu Ho itu Taholi Ini ada kaitannya dengan apa yang ada di dalam diri kita Itu dengan ilmu hati atau ilmu kolbu Taholi Itu kita, Ho itu Taholi Ha itu Tahali Jim itu Tajali Ya kan Nah Taholi, apa itu Taholi Nah Taholi itu ini Maknanya itu kita Membersihkan Jadi kita harus selalu membersihkan hati kita Membersihkan jiwa kita Membersihkan dari apa Membersihkan diri kita ya Baik secara jasmani ataupun rohani ya Terutama hati dan jiwa Ya kan Membersihkan dari apa Ya dari kotoran-kotoran yang bisa Mengotorinya Jadi dari kotoran-kotoran Atau dari hal-hal yang Tidak diridoi oleh Allah Ya kan Dari yang bisa membuat dosa Membuat kotoran-kotoran Ada di dalam hati dan jiwa kita Itu kita harus dibersihkan Nah ini kita sih Disini cuma Ya mohon maaf ya Kalau Satu huruf aja kan Dikupas itu banyak banget Taholi Itu kita membersihkan dari apa saja Dari segala sesuatu hal yang Tidak diridoi oleh Allah Nah yang tidak Segala sesuatu hal itu kan Banyak banget Nah jadi kita disini hanya Ya sebagian kecil ya Yang saya jelaskan Tapi Selain itu juga sebenarnya Masih banyak Jadi kan ya Gak mungkin saya jelaskan semuanya Satu-satu-satu kan Enggak ya Jadi ya Secara garis besarnya aja Secara ringkasnya Ya intinya kita harus Membersihkan Sering-seringlah Membersihkan hati dan jiwa kita Dari apa Dari hal-hal Perbuatan Yang bisa mengotori Diri kita Apa perbuatan yang tidak Yang bisa mengotori Diri kita Itu semua perbuatan Yang tidak diridoi oleh Allah Perbuatan apa Yang tidak diridoi Nah itu kita bisa melihat lagi Di dalam Al-Quran ya Umat Islam itu Kita punya pegangan Kitab suci Bernama Al-Quran Ya Ada empat pegangan Gak cuma Al-Quran saja Sebenarnya Kalau kita Membahas mengenai Kitab suci ya Orang hidup kan itu Perlu petunjuk Untuk jalan Menuju Tuhan Menuju kebenaran kan Nah itu Kita jangan hanya Beri Al-Quran Itu memang kitab yang utama Tetapi untuk memahami Isi dari Quran Nah itu kan perlu Ditafsirkan Nah perlu juga kita Mempelajari hadis Karena umat Sebagai Rujukan-rujukan ya Itu kita perlu Mempelajari Al-Quran Itu sudah pasti Isi dan maknanya Tafsirannya Yang kedua Itu kita perlu Berpegang pada hadis Hadis nabi Ya kan Hadis-hadis gitu kan Ada ahli-ahli hadis ya Kitab-kitab hadis itu banyak Dari hadis Yang ketiga Dari itzmah Dan dari kias Itu harus kita Pakai semua Jangan hanya salah satu Karena Al-Quran itu Merupakan suatu bahan mentah Ibarat kayak beras Itu harus kita Olah lagi Harus kita Bersihkan Harus kita masak Yaitu Dengan rujukan-rujukan Dengan Hadis nabi Terus dengan Itzmah Dengan kias Terus Itzmah kias Itu kan ini ya Kesepakatan para Ulama-ulama terdahulu Itu Itzmah kias Nah kita juga Sebagai Nahdlatul ulama ya Halis sunnah wal jemaah Itu harus berpegang itu Jangan hanya Al-Quran dan hadis saja Nanti Penafsirannya bisa Nggak sesuai Seperti itu Karena Al-Quran itu Merupakan bahan mentah Jadi Untuk kita pakai itu Jangan kita Makan mentah-mentah Harus diolah dulu ya Jadi Seperti itu ya Nah selanjutnya Jadi itu Kita umat Islam itu Harus berpegang Pada empat ya Empat Ini Pegangan Kitab suci Ya Ya kitab suci ya Yang utama ya Itu Al-Quran Yang kedua itu Kita harus ada Rujukan hadis Yang ketiga Itzmah Dan Kias Itu harus dipakai semua ya Untuk Al-Quran diterapkan Di dalam kehidupan kita Di dalam diri kita Seperti itu Nah Yang selanjutnya ya Balik lagi ke yang tadi Itu adalah Taholi Apa makna dari taholi Taholi itu artinya kita Membersihkan Membersihkan diri kita Dari hal-hal Kotoran-kotoran Yang bisa Mengotori hati Dan jiwa kita Ya Apa saja Itu banyak hal-hal Yang tidak dirigai Allah Oleh Allah Dan disini kita hanya Membahas sebagian kecil ya Salah satunya Itu adalah Sifat Takabur Nah kenapa Sifat takabur ini Tidak diridhoi oleh Allah Karena takabur itu Merupakan Ini Salah satu sifat Yang merasa Dirinya lebih Baik dari Orang lain Gitu Jadi ah saya kan Lebih baik Dia kan ini Saya kan tinggi Saya kan kaya Saya kan punya ini Punya itu Dia gak punya apa-apa Nah itu sifat takabur Merasa dirinya Lebih baik Dari orang lain Merasa dirinya Lebih kaya Lebih pintar Lebih baik Lebih bagus Lebih terhormat Dari orang lain Karena punya harta Punya jabatan Itu sifat takabur itu Itu gak diridhoi oleh Allah Sifat-sifat seperti itu Kenapa Karena sifat takabur itu Merupakan Sifat Warisanya Iblis Karena kita Lihat ya Di dalam Di dalam sejarah ya Bahwa Iblis itu Ini Dia Sama Nabi Adam Aja Nabi Adam Dihina Sama Iblis Ya kan Dia takabur Karena Adam Diciptakan dari tanah Iblis dari api Nah ya kan Jadi Karena merasa dirinya Lebih tinggi Makanya dia Bisa merendahkan yang lain Padahal Adam Diciptakan itu Merupakan makhluk yang Paling sempurna Di antara yang lain Bahkan manusia Dari malaikat saja Itu lebih sempurna manusia loh Kalau kita Belajar memahaminya Ini secara Maksimal ya Jadi Lebih lengkap manusia Karena malaikat itu Menjalankan Apa yang diperintahkan Sedangkan manusia punya Apa namanya Bisa Mampu Mempunyai Kekuasaan Ya bagi yang bisa ya Nah itu bisa kita Memerintah malaikat Ya tentunya ya Ada caranya Ada ilmunya juga ya Karena segala sesuatu Hal itu ya Harus ada ilmunya Gitu kan Gak bisa hanya Kira-kira saja Nah itu Yang pertama itu Sikap takabur Karena takabur itu Merupakan sifat Warisanya iblis Kayak merasa dirinya Paling benar Merasa dirinya Paling baik Paling bagus Paling kaya Lebih kaya Dari yang lain Sehingga merendahkan Dan menghina Meremehkan orang lain Yang di bawahnya Nah itu sifat-sifat Iblis seperti itu Kenapa? Karena iblis itu Bersemayam di dalam Dada manusia Ingat ya Surat Anas Itu Minaljinatiwanas Bahwa saya bersindung Berlindung Kepada Allah dari syaitan Minaljinatiwanas Yang terdiri dari Jin dan manusia Jadi yang jadi syaitan Itu ya Jin dan manusia Iblis itu ya Bersemayam di dalam Dada manusia Seperti itu Yang membisikkan Kejahatan Dan keburukan Di dalam Dada manusia Jadi banyak manusia-manusia Yang jadi iblis ya Hatinya Jiwanya Nah wujudnya manusia Tetapi hatinya iblis Jadi kalau kita sebagai manusia Mempunyai sifat takabur Sifat sombong Sifat angku Sifat meremehkan orang lain Merendahkan orang lain Menghina orang lain Itu merupakan sifat-sifat Iblis yang seperti itu Kita lihat dari sejarah Dan itu ada di dalam Al-Quran Nah makanya Al-Quran itu Untuk dipelajari Untuk kita terapkan Di dalam diri kita Nggak hanya dibaca Tetapi dipakailah Di dalam diri kita Satu contohnya aja ya Kita Bismillahirrohmanirrohim Jangan hanya Bismillah itu dibaca Ya memang Setiap kita Berbuat Kita melakukan perbuatan apa Kita harus Membaca Bismillah Ya kenapa Karena itu Kita berlindung kepada Allah Dan kita menghadirkan Allah Di dalam Setiap aktivitas kita Nah tetapi Bismillah itu pun Ya sebagai kita Orang yang beriman Itu harus mengaplikasikan Menerapkan Rohmanrohim Bahwa Allah itu Mempunyai sifat Rohman dan Rohim Nah kalau kita Beriman kepada Allah Maka kita harus Mensifati Mensifati Meniru Sifat-sifat Rohmanrohim itu Di dalam diri kita Makanya kita Nggak boleh Menghina orang lain Menghina Merendahkan Melecehkan Meremehkan Menginjak-injak Mencerca orang lain Yang di bawah kita Itu nggak boleh Karena Kita harus saling Menghargai Saling menghormati Sesama mahluk Ciptaan Tuhan Mensifati Rohmanrohim Yang maha Pengasih Dan penyayang Itu Allah kan Punya sifat Pengasih Dan penyayang Nah itu Diterapkan Di dalam diri kita Kita harus Pengasih Dan penyayang Kepada seluruh Makhluk Ciptaan Tuhan Nah Bismillah Itu pun Harus diterapkan Di dalam diri kita Rohmanrohim itu Diterapkan Jangan hanya Diartikan Dibaca Dan di Terjemahkan Saja Harus dipakai Satu contoh aja Bismillah itu Harus kita pakai Di dalam diri kita Kita harus Mempunyai sifat Rohmanrohim Itu namanya Kita mensifati Sifat-sifat Tuhan Nah seperti itu Supaya kita Lebih dekat Dengan Tuhan Nah Seperti itu ya Jadi kita harus Membersihkan diri kita Dari Ini Dari sifat Takabur Atau Merasa diri Lebih baik Lebih kaya Lebih pinter Lebih bagus Dari orang lain Sehingga kita Dengan mudah Merendahkan Menghina Dan Meremehkan Orang lain Nah itu Kita gak boleh ya Itu merupakan Warisanya Iblis Sifatnya Nah jadi Kita harus Membersihkan itu Ya Nah yang kedua Itu adalah Sirik Hovi Sirik Hovi Itu sirik yang tidak kelihatan Ya jadi Sirik yang Tidak kelihatan Jadi untuk Kita Ya Untuk kita Bisa Bertajali Mendekatkan diri Bermakrifat Kepada Allah Maka Kita hanya Dengan ini Kita harus Benar-benar Memahami Iya Karena Budua Iya Karena Stein Coba Ya Di dalam Ini Setiap hari Kita baca itu Iya Karena Budua Iya Karena Setangin Bahwa Sesungguhnya Hanya kepada Engkau lah Aku menyembah Dan hanya kepada Engkau lah Aku meminta Pertolongan Untuk kita bisa Dekat dengan Tuhan Ya Bertajali Bermakrifat Dengan benar Kita harus Paham Kalimat itu Iya Karena Budua Iya Karena Setangin Sesungguhnya Hanya Kepada Engkau lah Aku menyembah Dan hanya Kepada Engkau lah Ya Allah Saya meminta Pertolongan Jadi Sirik Hofi ini Itu Akan Mengotori Hati kita Sirik Yang tidak Kelihatan Yang Halus Jadi Merasa Saya kan Sudah berbuat Baik Saya kan Begini Dia Bisa Begini Itu kan Karena Saya Karena Jasa Saya Karena Kebaikan Saya Nah Itu Sirik Hofi Karena Sesungguhnya Manusia Itu Tidak Punya Daya Upaya Dan Kekuatan Kecuali Daya Upaya Kekuatan Dari Allah Jadi Kalau Kita Membantu Orang Kita Menolong Orang Kita Memberi Bersedekah Kepada Orang Itu Karena Kita Dikasih Kekuatan Oleh Allah Untuk Itu Kita Bisa Beribadah Dengan Khusus Itu Karena Kita Dikasih Kesehatan Dikasih Kekuatan Untuk Kita Bisa Beribadah Iya Kan Kalau Allah Enggak Memberi Kita Rezeki Enggak Memberi Kita Kekuatan Kita Manusia Aslinya Enggak Punya Apa-apa Enggak Bisa Berbuat Apa-apa Dan Enggak Bisa Punya Kekuatan Apa-apa Kecuali Dari Tuhan Ya Itu Kan Cobalah Pahami Diresapi Kalimat Kalimat Itu Meskipun Kita Memah Satu Kalimat Aja Itu Kalau Kita Pahami Kita Resapi Itu Dijabarkan Itu Sangat Luas Sekali Seperti Itu Jadi Sirik Hofi Itu Merupakan Ini Hal-hal Yang Bisa Mengotori Hati Dan Jiwa Kita Karena Itu Nanti Yang Tidak Diredoilah Oleh Allah Seperti Itu Karena Untuk Kita Bisa Lebih Dekat Dengan Tuhannya Itu Kita Harus Memahami Dan Menghayati Iya Karena Budua Iya Karena Setangin Bahwa Sesungguhnya Hanya Kepada Engkau Lah Aku Menyembah Dan Hanya Kepada Engkau Lah Aku Meminta Pertolongan Nah Seperti Itu Harus Paham Benar-benar Kalimat Itu Nah Yang Ketiga Itu Adalah Hasud Nah Jadi Kalau Orang Hasud Itu Itu Nggak Bisa Dijadikan Pemimpin Karena Itu Nanti Akan Merusak Kalau Dipercaya Dia Akan Nggak Bisa Menjaga Kepercayaannya Kalau Di Belakang Yang Dia Nggak Karuan Kalau Di Tengah Juga Maju Mundur Ya Kalau Di Depan Juga Apalagi Dia Yang Namanya Hasud Ya Itu Kan Ini Kurang Kurang Bagus Ya Itu Nanti Merupakan Penyakit Hati Itu Nantinya Jadi Tiga Ya Disini Ya Jadi Sebenarnya Itu Selain Itu Masih Banyak Lagi Hal Yang Harus Kita Bersihkan Di Dalam Hati Dan Jiwa Kita Nah Kita Ini Sebagian Kecil Yang Kita Jelaskan Jadi Kita Nggak Boleh Takabur Karena Takabur Itu Merupakan Sifat Warisanya Iblis Yang Kedua Kita Nggak Boleh Syirik Hofi Terus Yang Ketiga Itu Hasud Nah Itu Harus Dibersihkan Itu Namanya Takholi Kita Membersihkan Hati Kita Itu Takholi Membersihkan Nah Setelah Hati Kita Bersih Setelah Jiwa Kita Bersih Setelah Diri Kita Bersih Itu Jangan Dibiarkan Kosong Nah Jadi Harus Diisi Diisi Dengan Apa Kayak Orang-orang Ahli Torekoh Ya Atau Tasabur Nah Setiap Rumah Itu Punya Setiap Rumah Itu Punya Halaman Supaya Halaman Itu Terlihat Indah Dan Asri Makanya Harus Ditanami Hal-hal Yang Yang Baik Keindahan Nah Begitupun Kita Kita Manusia Setiap Manusia Itu Punya Hati Setiap Manusia Punya Dada Ya kan Kena hati Itu kan ada Di dalam Nah Supaya Kita Supaya Kita Bisa Bertajali Ya Kita Harus Menanaminya Dengan Hal-hal Kebaikan Jadi Setelah Kita Dibersihkan Hati Dan Jiwa Kita Jangan Dibiarkan Kosom Setiap Manusia Punya Dada Punya Hati Supaya Terlihat Indah Maka Harus Ditanami Dengan Hal-hal Kebaikan Nah Seperti Itu Ya harus Ditanami Setelah Dikosongkan Dibersihkan Itu harus Diisi Diisi Dengan Apa Dengan Hal-hal Kebaikan Nah Beberapa Di antaranya Nah Kebaikan Itu Banyak Ya Kita Hanya Sebagian Kecil Aja Gitu Ya Nah Dengan Apa Kita Harus Menanaminya Itu Yang pertama Dengan Ilmu Nah Jadi Ilmu Itu Merupakan Urutan Yang Pertama Jadi Karena Kita Hidup Itu Harus Kita Melakukan Suatu Ibadah Itu Juga Harus Menggunakan Ilmu Kita Melakukan Bersedekah Nah Sedekah Itu Juga Ada Ilmunya Tangan Kanan Kita Memberi Tangan Kiri Tidak Boleh Tahu Kalau Sedekah Kita Dipamerkan Ujub Ria Itu Bukan Sedekah Itu Ngasih Ke Orang Kalau Ilmu Sedekah Itu Kalau Kita Udah Ngasih Ya Udah Ikhlas Tulus Karena Tuhan Bukan Karena Ujub Ria Ingin Dipuji Ingin Dibilang Wah Ingin Dibilang Kaya Ingin Di Ancungin Jumpol Misalnya Itu Tidak Seperti Itu Sedekah Pun Itu Ada Ilmunya Kayak Gitu Ya Kan Kita Berpuasa Itu Puasa Ya Nggak Hanya Sekedar Makan Menahan Lapar Nggak Makan Nggak Minum Dari Subuh Sampai Mahrib Itu Nggak Hanya Sekedar Itu Itu Kan Makna Puasa Secara Bahasa Secara Fisik Tetapi Ada Makna Lain Yang Itu Jauh Lebih Penting Puasa Itu Kita Harus Mengendalikan Nafsu Kita Mengendalikan Segala Sesuatu Yang Harus Kita Kendalikan Kayak Gitu Supaya Tertata Dengan Rapi Nah Supaya Tidak Iya Supaya Kita Bisa Lebih Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Dan Membersihkan Hati Kita Itu Dengan Berpuasa Puasa Pun Itu Ada Ilmunya Supaya Hasilnya Bisa Maksimal Bersedekah Pun Itu Ada Ilmunya Jadi Kita Harus Menanami Diri Hati Kita Itu Dengan Ilmu Yang Pertama Ilmu Itu Membutuhkan Wadah Mangkok Coba Bayangkan Mangkok Itu Atas Kebawah Itu Bisa Kita Membuat Sendiri Bisa Suatu Ilmu Kalau Tidak Diwadai Dengan Wadah Yang Kuat Nah Makanya Itu Hasilnya Nanti Akan Kurang Seimbang Kayak Gitu Jadi Antara Wadah Dan Ilmu Itu Harus Seimbang Ya Nah Ilmu Itu Harus Ada Wadah Ya Kayak Gitu Membutuhkan Wadah Kayak Gitu Ya Nah Terus Yang Pertama Itu Kita Ini Harus Diisi Dengan Ilmu Ya Dengan Ilmu Jadi Ilmu Itu Kan Ada Dua Ilmu Agama Ya Ilmu Liniyah Dan Ilmu Umum Yang Sifatnya Umum Dan Semua Itu Ada Di Dalam Al-Quran Al-Quran Itu Sebenarnya Gak Hanya Mengajarkan Ilmu Agama Saja Ilmu Beribadah Bahkan Ilmu Biologi Ilmu Fisika Ilmu Kedokteran Ilmu Kesehatan Itu Ada Semua Kita Belajar Secara Maksimal Penafsirannya Bagaimana Cara Kita Hidup Sehat Sesuai Tuntunan Al-Quran Itu Ada Cara Mengobati Penyakit Yang Ada Di Dalam Diri Kita Penyakit Apapun Itu Ada Di Dalam Al-Quran Kuncinya Itu Ada Jadi Al-Quran Itu Merupakan Petunjuk Bagi Orang Yang Beriman Gak Hanya Untuk Memberikan Petunjuk Dalam Hal Agama Saja Beribadah Tetapi Hal-hal Kehidupan Lain Menyakup Seluruh Astek Kehidupan Ilmu Apapun Itu Ada Di Dalam Al-Quran Ya Ilmu Kerezekian Di Dalam Al-Quran Ada Kita Pengen Jadi Zaman Dulu Pengen Jadi Orang Yang Sakti Jadi Kuat Itu Ada Di Dalam Al-Quran Menjadi Orang Yang Sakti Kita Pengen Belajar Ilmu Gaib Di Dalam Al-Quran Ada Tata Cara Kita Belajar Ilmu Roh Kematian Ada Semua Ilmu Itu Ada Baik Itu Ilmu Untuk Beribadah Ilmu Agama Dan Semua Ilmu Umum Itu Ada Di Dalam Al-Quran Sebenarnya Memang Sumber Dan Pusat Dari Segala Ilmu Tetapi Memang Ya Harus Kita Pasirkan Ya Gak Dimakan Mentah Nah Seperti Itu Jadi Makanya Al-Quran Diturunkan Itu Sebagai Rahmat Bagi Seluruh Alam Kayak Gitu Jadi Istinya Itu Sangat Sempurna Sekali Lebih Sempurna Dari kitab-kitab Suci Yang lain Karena Kita Tahu Kitab Suci Yang Diturunkan Sama Allah Itu Banyak Di Alam Semesta Itu Dari Banyak Kitab Suci Diringkas Menjadi 104 Kitab Suci Dari 104 Kitab Suci Diringkas Lagi Menjadi 4 Kitab Suci Yaitu Taurat Zabur Injil Dan Al-Quran Dari 4 Kitab Suci Itu Diringkas Lagi Dalam Satu Kitab Suci Al-Quran Jadi Al-Quran Merupakan Kitab Suci Yang Lebih Sempurna Menyempurnakan Dari Yang lain Lebih Lebih Lengkap Sebagai Pedoman Kita Sebagai Petunjuk Kita Untuk Menuju Kepada Tuhan Seperti Itu Jadi Al-Quran Kalau kita Pelajari Isinya Sangat Banyak Sekali Tidak Hanya Ibadah Saja Yang Ada Dan Ilmu Ilmu Yang Lain Ada Semua Nah Yang Selanjutnya Itu Adalah Dengan Ilmu Kita Menanam Dengan Ilmu Yang Kedua Itu Dengan Usaha Ya Karena Suatu Ilmu Kalau Tidak Ada Usaha Itu Tidak Akan Berkembang Dengan Usaha Nah Ilmu Kita Peroleh Pun Itu Harus Dengan Ini Ada Caranya Supaya Suatu Ilmu Itu Masuk Majing Kalau Dalam Orang Leluhur Kita Orang Jawa Supaya Suatu Ilmu Bisa Mersep Bisa Masuk Kedalam Diri Kita Maka Kalau Dalam Bahasa Tasabuhnya Di Islam Itu Harus Di Download Nah Kalau Dalam Bahasa Leluhur Itu Harus Didorong Dengan Tirakat Supaya Suatu Ilmu Cepat Masuk Kedalam Diri Kita Itu Kita Harus Tirakat Dengan Puasa Dengan Kita Lebih Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Ada Tata Caranya Seperti Itu Dengan Usaha Bahkan Gus Dur Presiden RI Yang Dulu Itu Apa Ilmu Itu Apa Manjingnya Itu Kerasa Jadi Ilmu Itu Itu kan Bahasa Jawa Ditercembahkan Agak Ini Soalnya Bahasa Jawa Dengan Indonesia Sulit Untuk Nyari Yang Sepadan Karena Bahasa Bahasa Jawa Dari Zaman Dahulu Ya Itu Sudah Ada Tapi Bahasa Indonesia Kosa Katanya Sangat Beda Karena Dilahirkan Tahun 28 Sumpah Pemuda Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Zaman Dulu Jadi Kita Nyari Kata-kata Yang Sepadan Itu Agak Sulit Beda Kalau Dengan Bahasa Arab Ataupun Kita Penafsiran Quran Dari Bahasa Arab Atau Bahasa Jawa Itu Bisa Lebih Luas Tapi Kalau Kita Menafsirkan Al-Quran Dengan Bahasa Indonesia Itu Agak Nyari Kata-kata Yang Sesuai Dengan Maknanya Dari Bahasa Arab Seperti Ini Dengan Bahasa Indonesia Itu Nyari Kata-katanya Agak Kesulitan Untuk Nyari Yang Sepadan Yang Setara Gitu Ya Kayak Gitu Memang Dari Usianya Juga Sangat Jauh Berbeda Rentang Waktunya Kayak Gitu Kalau Misal Kita Belajar Bahasa Arab Kan Memang Dari Zaman Dulu Bahasa Arab Itu Sudah Ada Bahasa Jawa Juga Dari Zaman Dulu Sudah Ada Jadi Kosa Katanya Sangat Banyak Dan Kumplit Seperti Itu Nah Jadi Dengan Usaha Jadi Kita Untuk Mempelajari Suatu Ilmu Pun Itu Harus Dengan Usaha Dengan 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 Usaha Baik Itu Usaha Secara Lahir Maupun Secara Batin Kita Diajarkan Di dalam Al-Quran Bahwa kita Harus Sabar Dalam Menghadapi Kehidupan Kita Harus Berusaha Sabar Kenapa Karena Allah Itu Beserta Orang-orang Yang Sabar Nah Untuk Hidup Kan Itu Kita Mengalami Banyak Ujian Cobaan Terus Lika Liku Kehidupan Setiap Orang Punya Cerita Masing-masing Nah Itu Semua Merupakan Ujian Dari Allah Nah Untuk Menghadapi Suatu Ujian Itu Kita Harus Sabar Nah Untuk Menjadi Orang Sabar Itu Harus Ada Ilmunya Kalau Kita Tidak Ada Ilmunya Ya Sulit Untuk Menjadi Orang Sabar Karena Orang Sabar Itu Pun Ada Ilmunya Kalau Kita Tidak Ada Ilmunya Ya Gimana Kita Mau Sabar Ya Kan Sulit Kayak Gitu Nah Makanya Allah Menjelaskan Bahwa Allah Itu Beserta Orang-orang Yang Sabar Karena Untuk Menjadi Orang Sabar Itu Memang Tidak Mudah Dan Tidak Gampang Ya Kayak Gitu Karena Kesabaran Itu Aslinya Unlimited Ya Tapi Karena Kita Manusia Biasa Banyak Kekurangan Banyak Kelemahan Keterbatasan Ya Biasanya Ada Batas-batasnya Untuk Menahan Kesabaran Itu Nah Jadi Kita Berusaha Dari Belajar Jadi Orang Sabar Dalam Menghadapi Kondisi Seperti Apa Gitu Kan Ya Ujian Ya Cobaan Ya Hal-hal Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kita Kita Harus Berusaha Jadi Orang Yang Sabar Orang-orang Yang Sabar Nah Seperti Itu Yang Selanjutnya Itu Adalah Dengan Istiqomah Nah Istiqomah Kita Untuk Bermakrifat Kepada Allah Kepada Tuhan Juga Diputukan Istiqomah Yang Terus Menerus Kita Berdoa Juga Diputukan Istiqomah Yang Terus Menerus Dilakukan Seperti Itu Jadi Jangan Hanya Sekali Dua Kali Udah Kita Berdoa Meminta Sesuatu Beribadah Kepada Allah Pun Itu Diusahakan Dengan Istiqomah Nah Seperti Itu Jadi Yang Selanjutnya Adalah Dengan Kasih Sayang Kita Harus Menerapkan Kalimat Bismillahirrahmanirrahim Bahwa Allah itu Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Nah Jadi Kalau Kita Merasa Kita Beriman Merasa Kita Orang Yang Beriman Kepada Allah Kepada Tuhan Nah Makanya Kita Juga Harus Menerapkan Rohman Dan Rohim Itu Di Dalam Diri Kita Rohman Rohim Itu Apa Dengan Kasih Dan Sayang Kepada Siapa Kepada Seluruh Makhluk Ciptaan Tuhan Makanya Kita Harus Saling Menghormati Saling Menghargai Sesama Makhluk Ciptaan Tuhan Entah Itu Dengan Agama Apapun Itu Entah Dengan Kondisi Status Sosial Ekonomi Seperti Apa Entah Itu Dengan Jabatan Apa Semuanya Kayak Gitu Jadi Tidak Pilih Karena Allah Itu Menciptakan Seluruh Kehidupan Yang ada Di Alam Semesta Itu Semua Merupakan Ciptaan Tuhan Jadi Kita Tidak Boleh Merendahkan Mereka Menghina Mereka Mencerca Mencacimaki Mereka Yang di Bawah Kita Menginjak Nginjak Atau Menindas Mereka Karena Semua Itu Adalah Makhluk Ciptaan Tuhan Nah Kalau Kita Menghina Dan Merendahkan Mereka Mereka Kan Ada Yang Menciptakan Bahwa Allah Itu Tidak Akan Menciptakan Segala Sesuatunya Dengan Percuma Nah Seperti Itu Jadi Nanti Yang Menciptakan Bisa Tersinggung Di Situ Jadi Kita Tidak Boleh Menghina Dan Merendahkan Sesama Makhluk Ciptaan Tuhan Entah Itu Dengan Yang Cacat Juga Kita Tidak Boleh Menghina Karena Mereka Itu Makhluk Ciptaan Tuhan Apalagi Kita Hanya Melihat Dari Status Sosial Ekonomi Yang Berbeda Karena Kalau Kita Memahami Ilmu La Ilaha Ilallah Innalillahi Wa Innalahi Rojingun Kita Tidak 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 Bisa Untuk Ini Untuk Kita Sombong Ke Orang Lain Kita Menghina Orang Kita Tidak Bisa Karena Kita Menyadari Kita Berasal Dari Mana Dan Akan Kembali Kemana Ya Kan Innalillahi Wa Innalahi Rojingun Kita Berasal Dari Allah Dan Akan Kembali Kesana Juga Dan Semua Yang Ada Di Dunia Ini Semua Yang Kita Miliki Harta Benda Uang Materi Aset Itu Semuanya Titipan Suatu Saat Bisa Diambil Oleh Yang Punya Oleh Allah Ya Itu Titipan Jangankan Yang Diluar Diri Kita Badan Kita Ini Secara Fisik Itu Titipan Mata Kita Kita Tidak Punya Itu Mata Kita Titipan Telinga Kita Mulut Kita Ya Kan Tangan Kita Itu Ditipan Dari Allah Suatu Saat Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Apakah Untuk Kebaikan Atauk Untuk Kejahatan Anak Kita Itu Titipan Keluarga Kita Itu Titipan Jadi Suatu Saat Akan Diambil Sama Allah Nah Kalau Kita Menyadari Sampai Kesitu Kita Itu Siapa Dari Mana Dan Nanti Akan Kembali Kemana Maka Kita Itu Aslinya Tidak Punya Apa Apa Semua Di Duna Ini Titipan Dari Allah Maka Kita Tidak Ada Alasan Untuk Menyobongkan Diri Atau Menghina Dan Merendahkan Orang Lain Karena Itu Merupakan Sifat Warisan Iblis Yang Seperti Itu Hanya Iblis Yang Takabur Dan Merasa Diri Lebih Baik Dari Orang Lain Dan Merendahkan Nabi Adam Sebagai Manusia Yang Diciptakan Lebih Sempurna Dari Yang Lain Itu Sifat Sifat Iblis Makanya Kita Harus Hindari Harus Jaga Itu Jangan Sampai Kita Sifat Itu Jangan Sampai Bersemayam Di Dalam Hati Kita Harus Kita Mengenai Tentang Huruf Tadi Jim Ha Ho Ho Itu Taholi Kita Membersihkan Hati Dan Jiwa Kita Setelah Bersih Membersihkan Dari Hal-hal Yang Bisa Mengotori Setelah Bersih Maka Harus Ditanami Diisi Dengan Kebaikan Kebaikan Yaitu Dengan Ilmu Dengan Usaha Dengan Sabar Dengan Istiqomah Dan Dengan Kasih Sayang Dengan Rohman Rohim Terapkan Kalimat Bismillahirrahmanirrahim Rohman Rohim Itu Di Dalam Diri Kita Nah Terus Yang Selanjutnya Setelah Kita Bertaholi Membersihkan Tahali Mengisi Dengan Hal-hal Kebaikan Nah Semoga Dengan Itu Semua Kita Bisa Bertajali Kita Bisa Bermakrifat Lebih Lebih Dekat Kepada Tuhan Nah Seperti Itu Jadi Di dalam Al-Quran Itu Dijelaskan Bahwa Dijelaskan Bahwa Kalau kalian Kalau kalian Mencintai Allah Kalau kalian Cinta Kepada Allah Maka Ikutilah Aku Itu Di dalam Al-Quran Dijelaskan Jika Kalian Mencintai Allah Maka Ikutilah Aku Nah Aku Itu Siapa Aku Nabi Muhammad Jadi Kita Sebagai Orang Muslim Itu Harus Berusaha Mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Yaitu Mengikuti Ahlakul Karimahnya Walas Asihnya Kesabarannya Ketulusannya Tapi Memang Tidak Mudah Kita Makanya Di dalam Islam Itu Diajarkan Bahwa Rasulullah Itu Sebagai Idola Idola Kita Supaya Kita Bisa Mensifati Makanya Kita Sering-sering Mengirim Solawat Supaya Kita Bisa Mensifati Dan Mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Di dalam Al-Quran Dijelaskan Bahwa Jika Kalian Mencintai Allah Jika Kalian Mencintai Allah Maka Ikutilah Aku Mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Memang Tidak Mudah Tetapi Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Semoga Dengan Itu Semua Kita Bisa Bertajali Kepada Allah Seperti Itu Karena Untuk Kita Bisa Nyawici Atau Manunggal Dengan Itu Kita Harus Memahami Iya Karena Budua Iya Karena Setangin Hanya Kepada Engkau Aku Menyembah Dan Hanya Kepada Engkau Aku Meminta Pertolongan Nah Itu Kita Harus Mersapi Itu Jangan Hanya Mengetahui Dibaca Itu Kita Baca Setiap Hari Kalimat Itu Tapi Kita Juga Harus Mersapinya Makna Yang Ada Di Dalamnya Kayak Gitu Ya Terus Kita Juga Baca Setiap Hari Di Dibacaan Sholat Bahwa Inna Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Nah Inna Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mati Bahwa Sesungguhnya Ibadahku Sholatku Hidup Dan Matiku Hanya Untuk Allah Nah Itu Kita Juga Harus Mertahu Artinya Apa Isinya Apa Maknanya Apa Tafsirannya Apa Cara Penerapannya Pengaplikasikannya Pengaplikasiannya Di Dalam Diri Kita Bagaimana Cara Memakainya Di Dalam Hidup Kita Bagaimana Nah Itu Harus Ditafsirkan Nah Makanya Kita Nggak Hanya Solat Nggak Hanya Gerakan Saja Kayak Solat Senam Kesegaran Just Money Tapi Kita Nggak Tahu Isinya Nggak Tahu Maknanya Nggak Tahu Tafsirannya Nggak Tahu Bagaimana Cara Pengaplikasikannya Di Dalam Diri Kita Cara Kita Menerapkannya Iya Kan Jadi Isi Solat Itu Pun Luas Coba Kita Pahami Inna Solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Bahwa Sesungguhnya Ibadahku Solatku Hidup Dan Matiku Itu Hanya Untuk Allah Ya Cobalah Kita Renungin Kalimat Itu Kita Nggak Bisa Kita Menyobongkan Diri Atau Kita Menghina Kesesama Makhluk Ciptaan Tuhan Kita Harus Menerapkan Rohman Rohim Itu Di Dalam Diri Kita Harus Mensifati Itu Rohman Rohim Nah Jadi Sementara Itu Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dan Kesalahan Sampai Ketemu Di Video-video Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh